Intro Halo semua selamat datang di motor rider Kita akan bahas satu motor yang bisa dibilang ini adalah sebuah motor sultan Karena harganya 1 miliar masih lebih 58 juta Luar biasa ya Motor ini ada di Indonesia International Motor Show Dan baru saja beberapa waktu lalu sebelum Mandalika Itu diluncurkan sama Honda di Indonesia Halo adik Lihat nih dia aja sampai penasaran bro Yuk kita bahas satu persatu Detailnya ternyata banyak sekali bedanya Selain liverynya dia 30 tahun anniversary Tapi ada beberapa komponen bukan beberapa ya Banyak sekali perbedaan dibanding generasi sebelumnya Ini adalah Honda CBR 1000 RR SP Fireblade Kita bahas satu persatu Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih that Forсти adalah Honda CBR 1000 RR bingung ya 1000 atau 1000 nih oke dulu lagi ya Honda CBR 1000 RRR Fireblade SP 30th Anniversary bedanya adalah dia skema warnanya tricolore jadi ada biru ada merah, ada putih dan dia punya ini nih logo logonya ada di atas tanki ini Fireblade 30th Anniversary dari tahun 92 sampai 2022 jadi tipe ini dan ini logonya gak bisa di atas mas bukan sticker ya memang sticker sih sebenarnya ya tapi dia ada di bawah pernis jadi gak akan bisa dihapus motor ini punya beberapa penyempurnaan pertama yang disebutkan sama Honda adalah dia di depan punya saluran intake baru yang bisa membuat tenaganya lebih bergairah di putaran menengah selain itu dia juga mempunyai perbedaan di belakang sini yaitu di sprocketnya dia sekarang pakai sprocket yang beda tiga mata tadi jam 40 sekarang 43 jadi memang tujuannya ada akselerasi motor ini kan buat di ngebut ya ada circuit ya jadi otomatis akselerasi adalah nomor 1 walaupun memang nanti ujung-ujungnya dia pasti dapat top speed tapi dengan mesin 1000 cc wow oke kita bahas lagi apalagi perbedaannya karena dia ada beberapa fitur dari motor di sebelahnya ini adalah motornya Mark Marquez RC213V yang dipindah ke sini yaitu bagian aerodinamis secara paket motor ini juga punya wheelbase yang sedikit lebih panjang dibanding generasi sebelumnya sekarang adalah 1460 mm dibanding sebelumnya 1455 mm dia panjang sekitar setengah senti ya 5 mili saja tapi meter mas bro dan dia punya berat sekitar 200 kg 201 kg dan tenaganya ya wah itu dia yang harus kita tahu adalah tenaganya dia 215 daya kuda jadi dengan bobot yang lebih ringan tapi tenaganya dapat maksimum torsinya itu sekitar 112 Nm dan banyak sekali perubahan yang ada di dalam mesin ini yang paling kelihatan adalah dia punya piston yang terbuat dari aluminium forge ada forge aluminium jadi aluminium tempa dia keempat piston itu pobotnya lebih ringan 5% dibanding model sebelumnya habis itu ada lagi nih detail lain ya itu camshaftnya dia punya diamond like carbon jadi itu mengurangi friksi sekitar 35% dibanding komponen yang sama tanpa lapisan DLC terus konrotnya atau stang piston itu punya bahan titanium sehingga khusus bagian ini dia bobotnya 50% lebih ringan dibanding komponen sebelumnya gila ya jadi dia risetnya itu banyak sekali termasuk selain komponen-komponen aerodinamis ternyata bagian dalam internal jeruan mesinnya itu juga banyak banget di riset sama Honda apalagi fitur-fiturnya itu banyak banget jadi tadi perubahan itu disini mas bro di depan ini dia air ductnya baru buat masuk ke dalam sini dan yang tadi saya bilang dari motornya magma kesini ternyata disini jadi dia ada sirip-sirip ini itu inspirasinya adalah dari wingletnya RC213P jadi ya sudah pasti motor ini tujuan adalah cepatan dan satu lagi di atas ini itu desain dari cover tanki ini bagian depan itu juga ujuannya adalah aerodinamis karena tankinya adalah besi tapi di depan sini kan cover ya jadi dia ada cover plastik ini fitur-fiturnya kita bacain satu-satu deh mulai dari apa ya suspensi dulu kalau kita lihat di depan suspensinya semua full kuning mas bro gak cuman dari tabung soknya juga tapi batang soknya juga kuning karena dia pake off-link smart easy itu dia bisa disetel secara elektronik itu yang depan yang belakang pun demikian juga suspensinya pro-link dan dia pake sok breakernya juga off-link smart easy juga dan itu bisa disetel semua secara elektronik dari depan sini begitu juga dengan sistem pengeremannya full brembo depan belakang di depan kalipernya brembo dan dia pake disc brake 330mm double disc brake di belakang itu juga brembo juga dan dia punya setelan ABS ABS nya dua setelan yang satu itu setelan jalan raya satu lagi setelan track ya emang buat balap ya motor ini ya jadi memang tujuannya satu total kontrol di jalan raya maupun di sirkuit apalagi bannya wah luar biasa dia pake ban depan itu Bridgestone Batlegs lebaran 120 profil 70 ring 17 di belakang bannya lebar sekali karena lebarnya adalah 200mm dan bannya juga pake Bridgestone Batlegs racing street RS 11 R ini dia apa ya kayak semi-semi sleek gitu loh karena kalo dipegang wow cukup banget dan apalagi di belakang itu kalo kita liat muffler nya tuh gede banget dan di muffler nya tuh ternyata juga ada embosan dari 30th anniversary Honda CDR ini secara elektronik motor ini bisa dibilang luar biasa pinter karena dia punya yang namanya sensor inertial measurement unit dia mengukur motor ini dalam 6 eksis 6 sumbu jadi motor ini lagi lining dan segala macem itu dia bisa tau efeknya apa dia bekerja sama dengan steering damper nya sehingga dia punya setelan banyak ada beberapa setelan yang bisa dilakukan di motor ini Honda elektronik steering damper nya punya 3 mode yaitu hard, medium, dan soft sehingga bisa lebih stabil pada saat dia nikum nah ada lagi nih dia fleksibel banget dengan riding mode yang punya 3 mode juga masing-masing mode itu bisa ngatur besaran tenaga itu 1-5 terus kontrol torsinya HSTC itu 1-9 engine brake itu 1-3 wheelie control itu bisa ada kontrol 1-3 juga pilihan nya dan suspensi juga ada pilihan 1-3 paket itu makin lengkap juga dengan hadirnya wheelie control wah gila juga nih jadi CBRX1000RRR Fireblade SP ini bisa mencegah band depannya terangkat karena akselerasi yang terlalu cepat nah ditambah lagi nih ada lagi dia ada yang namanya rear lift control sehingga bisa membuat motor ini mencegah dia bisa nukik gitu loh kayak stopy gila juga ya jadi emang udah pas banget motor ini disandingin sama sebelahnya RC-213 V dan ini ini seri khas dari sirkuit Mandalika terakhir ini tambahan ya mas bro dia suspensinya eh transmisinya itu sudah ada fitur assist dan slipper clutch dan yang pasti top cut ini gak bohong dia quick shift dan auto bleeper ya kan jadi kita udah dulu deh karena kita cuma bisa pegang-pegang dan naik motor ini tapi belum bisa dihidupin jadi cukup sekian video dari kita motor sultan yang satu ini itu pasti enak ngebut di atas sirkuit tapi tetep ya bawanya tadi nyobain duduk disini aja hmm ngunduk banget apa sih sebenarnya kan stangnya dia udah under yoke itu pastilah ya oke terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis dan terima kasih yang sudah like video ini komen dan subscribe ke Autorider yang sudah bagiin video ini ke temen-temen jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow kami juga di sosial media kami instagram kami di atautorider.com sampai jumpa di video kami yang lain dadah sub indo by broth3rmax